Intro Halo, Assalamualaikum, kita kembali lagi di channel Arsika Design Channel yang akan mengupas tentang dunia arsitektur, interior, dan furnitur Bersama saya, Renel, dan akan menemani Anda selama 10 menit ke depan Di video kali ini, kita akan membahas request dari salah satu klien kami Yaitu Bapak Indris yang berlokasikan dari Kota Bandung Dengan ukuran tanah 23 x 31 meter Design rumah kali ini merupakan design rumah 2 lantai Yang mana memiliki kebutuhan ruang 5 kamar tidur, 8 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang introset, dapur, ruang makan, kolam renang, ruang bersantai, area di cucijemur, ruang ART, udang, taman, peras, karpot, balkon, rooftop, serta terdapat posar pump Nah, dengan perkiraan biaya bangun tersebut, kami gunakan harga satuan wilayah Cabo Databek Oke, langsung saja, ini dia video selengkapnya untuk Anda Nah, seperti biasa, kita akan memasuki tahapan skematik denah Pada lantai dasar rumah akan kita bagi menjadi 2 area Di area depan terdapat taman, teras, karpot, posat pump, 2 kamar tidur, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dan kolam ikan Lalu, pada bagian belakang rumah terdapat 1 kamar tidur, walk-in closet, dapur, ruang makan, 1 toilet, taman, teras, area bilas, serta kolam renang Lanjut, pada lantai 1 rumah terdapat 2 kamar tidur, ruang bersantai, area cucijemur, gudang, 3 toilet, ruang ART, ruang keluarga, balkon, serta rooftop Oke, kita simak 3D animasinya, selamat menyaksikan Eits, sebelum kita lanjut ke 3D animasinya, boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah 2 lantai kali ini, sesuai dengan kebutuhan klien, kita mengambil konsep kontemporer Marmer, GRC, cornwood, dan batu alam menghiasi beberapa area pada fasad Kanopi karpot, dak beton, dan tempered glass untuk pencahayaan yang alami ya guys Desain ata pelana bermaterial spandek menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini FUI rumah kontemporer merupakan bentuk modern dari estetika arsitektur Dengan berkembangnya banyak gaya desain, banyak pula arsitek yang menggabungkan berbagai gaya dan aliran Hingga menghadirkan gaya desain yang kini lebih dikenal sebagai rumah kontemporer Nah, desain dari rumah kontemporer sering tampil stand out dan tanpa karakteristik yang menyerupai Itu karena influence dari setiap aliran dan gaya desain yang mungkin berbeda Oke, mari kita mulai home tour pada desain rumah kali ini Untuk pagar digunakan material GRC motif serat kayu yang dibingkai dengan besi hollow Pada beberapa area digunakan batu alam yang dapat memberikan kesan yang alami ya Hal ini lantaran materialnya yang memang diambil dari alam Sehingga berdampak langsung ke rumah yang mendapatkan sentuhannya Seperti biasa, jendela dan pintu menggunakan material UPVC atau aluminium Memasuki ruang tamu kita akan disambut dengan ornamen cutting laser dan kisikis yang cantik Yang mana selain itu juga berfungsi sebagai pembatas portable dengan area tengah Beralih ke area tengah yang dibuat tanpa sekat dan terdapat ruang keluarga, ruang makan, minibar, dan dapur Lalu pada sisi kanan dan kiri rumah diberikan sliding door untuk akses menuju taman dan kolam ikan Pada backdrop TV digunakan HP L dengan tambahan cermin yang mampu memberikan kesan luas Selanjutnya, mari kita lihat area samping rumah Pada lantai digunakan keramik motif serat kayu Dan pada kolam ikan digunakan jenis batu alam, palimanan, rata alam Serta ditambahkan backlight untuk kesan estetik di malam hari Next, kita ke ruang makan dan dapur yang mana digunakan skema warna putih yang memberikan kesan mewah dan bersih tentunya Lalu pada finishing minibar dan kitchen set digunakan material HP L putih dan top table granit yang tidak kalah mewah dari marmer Nah cukup menarik ya guys, ruang makan ini langsung menghadap ke area kolam renang Pada dinding digunakan finishing batu alam, penambalan dinding kamprot, wood plank, serta GRC dengan tambahan backlight dan tanaman hias yang mampu mempercantik area kolam renang Terdapat pula stepping untuk akses menuju bagian depan rumah Selanjutnya, terdapat ruang tidur utama yang berukuran 5x 6 meter yang mana digunakan sliding door untuk akses menuju kolam renang Pada finishing headband digunakan panel bahan multiplex di lapis HP L putih dengan permainan nut yang berpadu dengan HP L motif serat kayu dan backlight serta tambahan cermin Diterapkan kamuflase yang mana terhubung dengan walk-in closet dan toilet yang berukuran 3x 6 meter Pada toilet digunakan finishing keramik 2 motif pada dinding serta dengan adanya batap yang menambah kesan mewah tentunya Pada ruang tidur utama ini terdapat meja kerja dengan lemari gantung untuk kerak penyimpanan Pada plafon diterapkan upselling dan hidden lamp dan tak lupa digunakan lampu elemen estetis pada beberapa area yang selalu bisa memberikan kesan mewah dan elegan ya guys Next, beralih ke ruang tidur tamu yang berukuran 4x 5 meter Terdapat sliding door untuk akses menuju karpot Pada finishing headband digunakan ornamen cutting laser dengan tambahan lukisan dan backlight Terdapat pula toilet dengan pemilihan bahan material yang sama dengan toilet lain Oke, setelah puas melihat lantai dasar rumah, kita akan beralih menuju lantai satu rumah Pada bawah tangga dimanfaatkan untuk lemari penyimpanan yang multifungsi Untuk laling tangga kita gunakan tempered glass dan besi hollow Pada satu sisi dinding digunakan wallpaper warna gelap serta tambahan lukisan agar tidak monoton Memasuki area lantai satu rumah, terdapat ruang keluarga yang bersebelahan dengan area void Dan terdapat sliding door untuk akses menuju balkon Nah, balkon dengan view taman samping rumah yang mendapat langsung Supaya matahari pagi yang cocok untuk bercempur dan bersanteri ya tentunya Next, kita akan menuju ruang tidur anak tiga yang berukuran 4x 5 meter Bisa kita lihat pada beberapa area banyak terpampang lukisan Selain indah yang dipandang mata, lukisan yang dipajang di dinding rumah dapat mendatangkan inspirasi Memicu daya imajinasi dan kreativitas bagi siapa saja yang memandangnya Pada interior digunakan finishing HPL motif serat kayu dan HPL putih Pada lantai satu rumah ini juga terdapat ruang bersantai dengan penggunaan skema warna krem Yang mana memberikan kesan cerah pada interior ruangan Terakhir terdapat sliding door untuk akses menuju area cuci jemur dan rooftop dengan model memanjang Serta tambahan lampu gantung dan tanaman hias yang mampu membuat sore harimu menjadi lebih cerah dan santai Oke, sekian video dari kami Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design Once again, thank you so much for watching See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax